Kapolri General Istio Sigit mengatakan tim khusus Polri telah memeriksa 97 personel Polri terkait pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadier Joshua Ruta Barat. Hal ini disampaikan dalam rapat dengan pendapat Kapolri dengan Komisi 3 Dekat API Rabu 24 Agustus 2022. Kami tentunya berkomitmen untuk segera bisa menyelesaikan proses sidang kode etik profesi ini dalam waktu 30 hari ke depan. Ini juga untuk memberikan kepastian hukum terhadap para terduga pelanggar. Kami juga melaporkan gambaran umum hasil penyidikan yang telah ditentukan oleh Tim Sus namun kami tidak dapat menyampaikan secara spesifik terlalu dalam terkait dengan materi penyidikan. Secara umum saat ini Tim Sus sudah memeriksa 52 orang saksi, 4 orang ahli di mana ada ahli dokter forensik, balistik, kimia biurofensik, dan ahli digital forensik. Selanjutnya Tim Sus juga telah melakukan penyitaan terhadap 122 barang bukti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!